Sepanjang operasi zebra 2019 di Kabupaten Cianjur, sebanyak 9.000 kendaraan terjaring razia. Dari giat operasi, kendaraan yang terjaring razia didominasi kendaraan roda 2 dan pengemudi anak di bawah umur. Tim gabungan dari petugas kepolisian dan dinas perhubungan Kabupaten Cianjur melakukan operasi zebra hari terakhir. Dari catatan Satlantas Pores Cianjur, terhitung dari bulan Oktober hingga 5 November 2019, sebanyak 9.000 kendaraan terjaring razia zebra lodaya. Pelanggar didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan pengemudi anak di bawah umur. Pelanggaran rata-rata tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat saat berkendara. Hari ini hasil pelaksanaan operasi zebra lodaya di Pores Cianjur, kita sudah melaksanakan penilangan kurang lebih sekitar 9.000 tilang yang sudah kita keluarkan selama operasi ini. Mudah-mudahan nanti di hari terakhir ini belum ter-input, nanti mungkin kita akan adakan release untuk hasil operasi zebra secara keseluruhan. Kalau dari kendaraan yang paling banyak, dominasinya bagaimana? Dominasi masih di dominasi oleh R2. Operasi zebra lodaya digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan dalam pelalu lintas di jalan raya.